oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah jadi pada video kali ini sesuai di judul dan di thumbnail aku bakal ngerekomendasi atau ngebahas lagi sebuah aplikasi perekam layar yang terbaik yang khusus yang sering aku pakai juga temen-temen yang terbaik buat rekam konten gaming temen-temen konten gameplay game dan bebas nanti mau kalian rekam game apapun bisa guys Nah kenapa aku rekomendasikan aplikasi ini karena aplikasi ini yang pertama selama pemakaian ya enggak ada masalah teman-teman ya kualitas video audionya jernih videonya HD terus super 60fps terus fitur-fiturnya ini lumayan lengkap dan kalau bisa dibilang ringan juga enggak terlalu berat aplikasinya terus simple terus cocok untuk HP kentang temen-temen ya Jadi walaupun HP kita enggak terlalu bagus enggak terlalu lancar main game kalau buat ngerekam masih lancar temen-temen ya Nah tapi sebelum masuk atau sebelum aku lihatin dan jelasin gimana cara menggunakan aplikasi perekam layarnya pastikan kalian udah klik tombol like dan subscribe sebagai uang parkir kalian temen-temen ya terhadap dukungan channel ini temen-temen Nah mungkin langsung ya temen-temen ya kita masuk ke aplikasi perekam layarnya Nah untuk aplikasinya kalian bisa download dulu di link yang aku sediakan di deskripsi video Nah kemudian untuk langkah pertama kalian tinggal buka aja dulu aplikasi perekam layar atau aplikasi screen recordernya guys Nah untuk tampilan awal aplikasinya seperti ini Nah untuk cara settingnya kan tinggal klik aja yang titik tiga dulu temen-temen ya yang di pojok kanan atas jadi sebelumkan setting sebelumkan mulai merekam kan wajib setting dulu temen-temen agar kualitas video atau audio atau hasilnya nanti sesuai dengan kebutuhan kalian atau sesuai dengan yang kalian inginkan gitu temen-temen Nah tinggal di klik kemudian tinggal klik setting atau pengaturan Nah untuk tampilan settingnya lumayan simple temen-temen ya untuk yang pertama akan bisa general bisa eh setting-setting tema bisa pakai tema serang dan gelap temen-temen ya cuman ini enggak terlalu penting nah untuk setting yang pertama yang wajib kan setting itu di bagian kandawan nah kandawan ini kan pakai nol aja agar nantinya saat kan mulai merekam enggak ada jeda temen-temen ya enggak ada delay jadi pas akan merekam langsung merekam saat itu juga jadi seperti itu nah kemudian untuk stop recording on screen oh kan matikan temen-temen ya Nah biar rekaman kalian nggak berhenti sendiri saat tiba-tiba layar HP kan mati gitu temen-temen ya jadi untuk menghindari hal tersebut matikan aja stop recording on screen off ini nah kemudian untuk di bagian stop recording on check nah ini adalah stop otomatis rekaman kita jika HP kita digoyangkan temen-temen ya atau bergetar bergetar gitu atau kayak digoyang-goyangkan temen-temen ya seperti itu nah makanya untuk fitur ini juga hingga kalian matikan aja guys nah lanjut ke settingan yang selanjutnya ada di bagian video quality nah disini penting banget adalah hasil kualitas video kalian nantinya temen-temen jadi wajib di setting sebagus mungkin dan wajib dengan sesuai kebutuhan kalian dan sesuai dengan tak namanya ya kemampuan HP kalian juga temen-temen temen-temen biar nggak ngelag dan biar nggak patah-patah seperti itu nah untuk di bagian video setting ini kita tinggal logik aja video quality atau atau kualitas video nah kemudian untuk video kualitasnya itu aku seranin kan pakai aja yang 1080p temen-temen ya yang ini yang paling tinggi karena kalau buat game itu yang paling bagus yang paling tinggi temen-temen ya agar kualitasnya itu paling jernih nah cuman ini cuman opsi buat HP HP yang emang kuat gitu cuy jadi kalau HP kalian emang enggak terlalu kuat pakai yang 1080p Nah batas yang paling rendah yang aku seran ini itu di bagian 720p temen-temen Nah untuk dibawahnya 720p ini misalkan 540 360 itu aku udah nggak saranin temen-temennya jadi kalau misalkan HP kan emang udah kentang misalkan udah kentang kan bisa pakai yang paling bawah itu 720p dan ini mudah-mudahan udah nggak ngelag temen-temennya udah nggak terlalu berat nah jadi kalau HP kalian kuat di bagian 1080p ataupun 900p nah bisa pakai juga temen-temen yang penting batas paling awalnya itu yang paling rendah yang yang aku saranin di bagian 720p doang ini yang udah paling ya bawah gitu untuk kualitasnya kalau dibawahnya ini ya mungkin udah kurik temen-temen ya Nah disini aku pakai aja yang 1080p seperti yang biasa aku pakai kemudian untuk bitrate untuk bitrate nya disini disini ada banyak yang paling atas disini ada 30 dan paling rendah ada dua fps Nah untuk bitrate nya itu mempengaruhi dengan ukuran video videonya nanti hasil videonya itu ukurannya berapa semakin tinggi semakin besar dan ini juga mempengaruhi kualitas video kalian kita akan bitrate nya tinggi kualitas video kalian juga jernih semakin tinggi semakin jernih teman-temannya tapi untuk ukuran file nya juga semakin berat teman-teman Nah untuk yang aku saranin kan bisa pakai yang 10 sama 8 teman-teman ini biasanya aku pakai 10 jadi baik kualitas yang 720p 900px dan 1080px ini untuk bitrate nya ya kan bisa mainin dua itu aja teman-teman yang antara 10 dan 8 nah cuman biasanya aku pakai 10 mbps ini udah bisa dibilang lumayan jernih ini lah videonya hasilnya udah jernih terus untuk kualitas atau apa namanya ya ukurannya juga enggak terlalu gede teman-teman ya makanya aku saranin pakai aja yang 10 mbps nah kemudian untuk frame rate disini nah untuk HP kalian yang emang panas kalau pakai 60 fps ya enggak usah dipaksain teman-teman ya kalau kalian merekam game terus HP kalian memang enggak kuat kalian bisa pakai 30 fps saja teman-teman ya karena framerate itu berpengaruh banget terhadap perekaman kita nanti teman-teman kalau fpsnya tinggi terus HP kalian enggak kuat HPnya enggak kuat nantinya bakal mengaruhi patah-patah dan nek teman-temannya sehingga pas kita main game akan enggak nyaman teman-teman yang game yang kita rekam jadi aku saranin masukkan aja sama kebutuhan dan HP kan gimana nah yang paling standar itu kan bisa pakai 30 teman-temannya yang paling bawah ini kebanyakan yang kebanyakan yang dipakai orang-orang yang mungkin HPnya emang nggak kuat gitu cuy jadi kalian bisa pakai 30 fps nah cuman kalau kan mau videonya hasilnya lebih semut pergerakannya lebih semut dan HP kan memang kebetulan kuat kan bisa pakai yang langsung aja 60 fps teman-temannya ini udah paling standar dan rata-rata dipakai sekarang dan ini hasilnya udah pasti lebih semut dan udah pasti pergerakannya halus gitu cuy jadi seperti itu kemudian untuk di bagian audio disini akan wajib aktifkan record audio atau merekam audionya temen-temen ya biar video kalian nanti enggak seunyi jadi tinggal izinkan aja saat aplikasi digunakan kemudian audio search nah bagaimana audio yang direkam ini dari aplikasinya seperti apa temen-temen ya jadi yang dihisap gitu kan mau pakai apa untuk audionya atau sumber audionya temen-temen ya dari aplikasi ini nah pokoknya seperti itulah temen-temen ya nah disini ada beberapa kan tinggal klik aja disini ada beberapa sumber atau mikrofon untuk mikrofon itu adalah suara pas kalian ngomong pas aku ngomong yang seperti ini terus ya suara dari HP kalian kalau misalkan kan rekam game adalah suara yang dihasilkan sama game kalian juga ikut rekam temen-temennya kegabung kalau kalian pakai mikrofon ini jadi suara in game terus suara kalian ngomong suara mic HP kalian kegabung dan ikut rekam temen-temen ya nah jadi seperti itu kemudian untuk yang kedua ada internal audio nah untuk internal audio ini adalah suara HP HP kalian doang temen-temen ya suara dari luar suara mic HP kan enggak ada yang ikut rekam jadi suara ini apa namanya ya suara HP kalian doang gitu cuy suara game kalian doang kalau kalian rekam game nah terus untuk internal audio dan microphone ini sama yang di bagian penjelasan mikrofon tadi ini kurang lebih sama tapi ini khusus buat yang HPnya mungkin HP-nya yang support untuk apa namanya bisa on mix sampai sambil ngerekam game nah ini bisa temen-temennya kalian bisa coba in di bagian internal audio dan microphone nya jadi ini yang paling bagus gitu cuy untuk merekam game siapa tahu kalian bisa rekam sambil ngobrol open mix sama temen-temen tim kalian nah kemudian untuk settingan yang lain udah selesai selesai semua temen-temennya lakang setting seperti ini jadi nanti settingannya kalian tinggal setelkan aja sama kebutuhan kalian masing-masing nah setelah di setting kalian bisa langsung kembali dan untuk cara ngerekamnya kalian tinggal klik aja yang logo record ini kemudian tinggal klik OK dan izinkan di tingkat aja temen-temen nantinya bakal muncul bulatan-bulatan seperti ini alat seperti ini kalian bisa langsung klik yang bulatan merah ini temen-temen ya nah terus tinggal klik mulai sekarang maka secara otomatis nanti bakal langsung mulai merekam jadi seperti itu dan mungkin untuk video kali ini segini aja temen-temennya untuk cara setting dan cara pakai aplikasinya mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati